Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau meng-showcase tentang meng-advance suatu karakter. Tapi sebelum ini, saya memberi kasih pada kalian yang sudah mau support saya. Baik kalian yang ingin kalian nonton video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, untuk model kali ini, saya menggunakan Benimaru Ogre. Kenapa? Karena menurut saya, ini adalah karakter gratisan yang bagus ya. Dan ini saya sangat bergantung pada dia pas early game ya. Jadi, sangat ada sentimental value dari istilahnya. Dan saya bener-bener merasa bahwa ini adalah karakter yang bagus. Meskipun pas di mid game, dia sudah tidak bisa meng-carry saya. Tapi saya yakin, kalau misalnya ini dinaikkan ke level 100 dan juga bintangnya sudah bintang 5 max. Saya yakin sih dia bisa meng-carry lagi. Ya, tapi sih sebetulnya sih alasan paling utama, Karena saya pas selama ini gacha, saya hoki sih dapet diupnya dia terus. Jadi pada akhirnya sih, sebetulnya sih, ya balik lagi ke hoki sih. Kalau kamu gacha dapetnya diup karakter itu, itu, itu aja. Ya, maka dari itu, kita naikin yang itu gitu loh. Kita dikasih apel, kita naikin yang itu. Sebetulnya saya juga bisa naikin yang Fobio. Tapi saya nggak naikin dia, karena sudah terlanjur ke bintang 4 setengah istilahnya. Udah bintang 5 kosong dia. Jadi saya nggak bisa melakukan showcase dari bintang yang kecil. Nah, kamu lihat sendiri, Benimaru Ogre saya masih di bintang 3. Maka dari itu, saya mengambil kesempatan ini untuk naikin dia. Lagipula, Benimaru Ogre semua orang pasti punya. Dan Fobio nggak semua orang jodoh sama dia. Oke, kita langsung aja mulai mengadvansi Benimaru Ogre. Untuk naik ke bintang 3 setengah, saya perlu menggunakan satu diupnya bintang 3 Benimaru Ogre. Dan untuk naikin Benimaru ke bintang 3 isi, perlu 2 Benimaru Ogre A, dan juga perlu 2 Greg B yang bintang 2. Dan terus tumbuhannya kita kasih makan ke main kita, agar naik bintangnya jadi 3 setengah bintang istilahnya ya. Dan ini akan memberikan kenaikan kepada attack-nya dia. Dan pas kita naikin dari bintang 3 atau bintang 3 setengah, akan menaikkan attack-nya dia sebesar 457. Wow! Jadi maka dari itu, advance itu sangat penting. Jadi, untuk mengisi bintangnya dari 3 setengah menjadi 4 bintang, kita perlu menggunakan any karakter yang bintang 3. Jadi kita udah nggak bisa pakai yang grade B ya. Kita harus menggunakan yang grade A. Jadi untuk kali ini saya menggunakan 2 Gelmud, karena saya bisa membeli Gelmud. Dan saya juga diberi dupe-nya lumayan banyak. Dan saya juga nggak pakai dia di roster saya. Dan saya juga sudah mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari ya, untuk video ini. Jadi ini adalah suatu perjuangan. Jadi kalau kalian mau naikin, kalian harus pikir yang mana yang kalian mau naikin. Step selanjutnya adalah naikin dari bintang 4 ke bintang 4 setengah. Dan kita memerlukan Benimaru A yang bintang 3, 2. Jadi kita harus mempunyai dupe-nya Benimaru 4 lagi ya. Dan untuk naikin Benimaru sampai stage ini, kita memerlukan total 8 Benimaru. Termasuk yang kita gunakan. Dan untuk advance karakter sampai ke bintang 5, juga memerlukan banyaknya grade B ya. Untuk naikin tumbalan-tumbalan ini. Cuman setelah kita naikin, kalian bisa lihat sendiri ya. Penambahan attack yang sangat tinggi. 711 dari bintang 4 ke bintang 4 setengah. Dan ini tuh maka dari itu advance again, saya tegaskan, sangat amat penting. Dan untuk step terakhir. Di mana kita akan mengisi bintang kelimanya. Kita menggunakan karakter tumbal yang bintang 4, 2. Jadi gila ya, betul-betul kalian bisa lihat. Ini tuh amat-sangat menguras resource kita. Dan ini adalah semua resource yang hanya bisa didapatkan dari Gacha. Jadi maka dari itu, bukannya hanya dari karakter A yang banyak diperlukan untuk penumbalan. Tetapi juga kita memerlukan karakter grade B yang amat-sangat banyak. Karena kita harus naikin karakter tumbal kita ke bintang 4 juga gitu. Dan yang kita perlukan bukan hanya satu gitu loh. Maka dari itu tuh, wah ini sih advance itu benar-benar gila sih. Jadi mesti berhati-hati, jangan terlalu terburu-buru asal advance, asal advance ya. Pada akhirnya yang kita mau adalah satu karakter yang benar-benar bisa kita advance sampai bintangnya tuh max lah kalau bisa. Atau nggak minimal bintang 4 atau nggak buka bintang 5 lah. Tapi masih kosong nggak apa-apa. Nah, di sini saya pakai Saika dan Aaron. Sangat sayang. Tapi apa boleh buat? Saya udah kehabisan resource. Dan menurut saya ini worth it. Jadi it's okay. Karena Saika pun juga belum masuk dalam resource saya. Dan Aaron pun juga saya nggak perlu bintang sampai terlalu tinggi. Karena yang saya perlukan dari dia adalah crowd controlnya dia. Setelah dinaikin, kamu mungkin bingung kok naiknya hanya sedikit statusnya. Karena kenapa? Setiap kali kita advance, pas kita ngebuka misalnya bintang 3,5, 4,5 gitu ya. Yang naik statusnya tuh sangat banyak. Tetapi pas kita mengisi bintangnya menjadi nyala, kenaikan statusnya nggak begitu banyak. Tapi yang diunlock adalah skillnya. Dan ini sangat penting karena si Benimaru dia menambahkan crit rate 8%. Dan mendapat kenaikan crit rate 8% itu sangat berarti. Karena crit rate itu adalah status yang sangat valuable, yang naiknya tuh sangat susah. Untuk idealnya, kita memerlukan kira-kira 50-60 crit rate. Dan 5% kita bisa dapetin dari Buff Free Muru. Dan dari gear kita harus mendapatkan kira-kira 50-55% idealnya ya. Dan akan tetapi, kalau kita mau mendapatkan 50-55%, kita harus meng-sacrifice kenaikan attack bonus kita. Karena kamu tahu kan, setiap 3 level, 1 stat akan naik. Kalau misalnya gear kita udah unlock 4 stat. Nah jadi, dengan penambahan 8%, kita nggak harus mencari terlalu banyak lagi dari gear kita. Memang kita udah menggunakan storm lot. Jadi, udah dapet 10. Maka dari itu, dari gear sebetulnya sih, kita hanya perlu kira-kira 40-45%. Dan kalau misalnya kita mendapatkan 8% dari advance ini, berarti itu kita hanya memerlukan kira-kira 35%-an deh. Atau nggak 37%-an deh. Maka dari itu, 35% kalau kamu bisa mendapatkan gear idealnya, 6 gear setiap gear dapat 6. Itu karena 36%. Jadi, itu sangat ideal. Dan pada akhirnya, kita nggak usah meng-sacrifice kenaikan attack bonus kita untuk menambahin critical. Maka dari itu, kalau misalnya kita dapat semua gear yang ada crit rate 6%, itu crit ratenya nggak usah naik sama sekali pun nggak apa-apa. Yang penting, attack bonusnya yang naik gitu. Agar firepower kita makin gede, tetapi crit rate kita juga cukup. Maka dari itu, penambahan crit rate dari advance ini, menurut saya ini sangat bagus. Karena crit rate ini adalah salah satu secondary stats yang amat sangat valuable. Maka dari itu, balik lagi ke poin saya, yang amat sangat menegaskan bahwa advance itu sangat penting. Dan untuk content end game, kita harus melihat ke advance juga. Nggak boleh terlalu terpaku kepada grade karakter kita. Karena karakter A pun, kalau kita bisa ke bintang 5, dan itu jauh lebih gampang daripada karakter S tuh, untuk naikin karakter A ke bintang 5. Nggak usah tuh bintang 5, bintang 4, bintang 4 setengah. Kamu lihat sendiri, dia punya basic stats pun juga sudah menyamai karakter S. Nanti kita lihat bareng-bareng deh. Dan untuk merekap sampai sekarang ya, totalnya kalau kita mau menaikkan karakter A kita dari bintang 2 ke bintang 5, kita perlu karakter tersebut 8, termasuk yang kita pakai. Jadi 1 plus 7 dupe. Dan untuk karakter tumbal, kita perlu karakter A kira-kira itu 20 biji karakter A. Dan untuk karakter B-nya, kita perlu kira-kira 168 karakter B yang bintang 1. Ini terus terang, saya coba menghitung seakurat mungkin, saya tulisin, tapi saya sendiri pun pas lagi hitung-hitung agak keder gitu loh. Jadi maka dari itu, saya pun nggak bisa yakin bahwa hitungan saya ini benar. Tapi at least ini adalah rough estimate yang menurut saya tuh udah akurat ya. Tapi tentu saja saya kan bisa salah. Jadi kalau kalian yang merasa saya salah, boleh kasih tau saya dan tolong tulis di kolom komentar ya. Agar saya juga bisa membetulkan lah istilahnya ya. Jadi kita bisa lihat sendiri, kita memerlukan karakter tersebut 8, termasuk yang dipakai. Dan untuk tumbal, kita perlu 20 karakter A dan 168 karakter B yang bintang 1 ya. Gila. Maka dari itu, untuk advance ke bintang 5 itu, benar-benar menggunakan resource yang amat sangat banyak. Jadi berhati-hatilah, jangan asal-asalan naikin, asal-asalan naikin tanpa ada istilahnya goal. Tanpa ada tujuan. Saya naikin karakter A seperti Benny Maru, karena saya anggap dia ini bagus. Dan saya berharap dia ini bagus, dan dia bisa membantu saya meng-carry saya di late game, seperti dia meng-carry saya di early game. Dan sampai sekarang saya percaya bahwa dia ini bisa. Karena kita nanti bisa lihat sendiri satu persatu ya, kenaikannya tuh sangat drastis dan sangat gila. Tapi ini akan saya masukin ke konten selanjutnya, dimana kita akan meng-showcase firepower si Benny Maru level 100 dan udah bintang 5. Oh iya, dan kenaikan attack sampai ke bintang 5 adalah kira-kira 1386 attack. Oke, untuk dia yang level 69, dia punya base attack 2877. Dan untuk karakter A hanya bisa sampai bintang 5 ya, max levelnya sudah reach. Dan attacknya si Benny Maru 2877, dia masih level 69. Mari kita bandingkan dengan Sion Kijin yang level 100. 2, 3, 6, 1, sudah di atas Sion Kijin yang masih polosan. Jadi maka dari itu, kita langsung naikin aja ya, levelnya si Benny Maru A ini. Kita langsung break through. Nah kita lihat ya, ada kenaikan damage dari ultimate-nya dia 30%. Dan disini kita bisa lihat sendiri ya, hasil dari advance, ada kenaikan crit rate 8% pada akhirnya di bintang 5. Dan kita langsung upgrade aja ke level 100. Ini akan menggunakan 678.300 experience dan gold. Maka dari itu, naikin ke level 100 pun amat sangat menggunakan resource yang sangat banyak. Wah gila bener-bener. Saya udah hitung kok, ya kira-kira tuh untuk mencari 78.300 experience, kita perlu farming di PXP-shank kira-kira 50 kalian deh. Jadi ada kenaikan attack yang sangat banyak. Maka dari itu, level itu sangat penting lah. Bisa memberikan kita boost yang sangat tinggi. Karena kenaikan base attack akan memberikan kenaikan dari attack bonus juga semakin tinggi. Karena attack bonus itu dasarkan oleh base attack. Jadi ini attack saya akan naik 677. Dan mari kita langsung aja. Akhirnya, saya bisa tidur nyenyak. Tuh ya. Bisa dilihat ya, kenaikan yang sangat dasyat. Jadi, dia punya karakter attribute level 100, bintang 5, fully max adalah 3596. Jauh melebihi karakter S. Jauh, jauh banget. Si Gopta sama aja. Gopta sama aja yang udah bintang 4 aja. Masih ada perbedaan. 2812. Dan si Gopta ini, dia udah breakthrough yang T6. Ya udah breakthrough yang ke-6. Jadi maka dari itu, dia punya ini sebetulnya cuma 2700-an doang. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Karakter A yang bintang 5 itu, bener-bener mantepnya bukan main. Mantep sekali. 3596. Jadi, worth it. Karakter A yang kita dapetin secara gratisan pun juga worth it. Kita maxin. Dan saya akan upload videonya nanti ya, untuk showpiece si Benimaru ini ya. Gimana performance-nya dia. Saya yakin sih, dia bakal gila banget sih. Yakin. Jadi, karakter A itu pun juga bagus ya di endgame. Setelah kita naikin ke level 100, setelah kita naikin, dia punya bintangnya. Bahkan bisa melebihi karakter S yang polosan. Yang bintangnya masih polosan. Bisa dilihat sendiri dari base stats-nya dia. Oke. Video sudah cukup lama. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.